hai 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 kali ini gua mau coba review parfum bulgari ini boxnya ini parfumnya Hai main berat ini parfumnya hai oke boxnya itu kayak gini gua enggak unboxing karena ternyata tadi pas gua unboxing kurang bagus jadinya terus buat retake aja sekarang nah ini kelihatan nggak ya kayaknya terlalu terlalu terang ya enggak kelihatan nggak ya nah oke gini aja ya nanti gua kencengin lagi jadi ini adalah bulgari goldia the essence of Jewelry goldia sendiri itu kalau enggak salah artinya itu Dewi Dewi perhiasan atau Dewi emas gitu kalau enggak salah sih Dewi emas ya kayak perhiasan gitu mudah-mudahan bisa kelihatan nah gitu terus atasnya bawahnya enggak di belakangnya sih garis-garis aja seperti biasa gitu ya tapi ya pengen gua kasih dilihat adalah isinya tentu saja intinya sih yang paling bagus itu dia tuh terbuat dari kayak beneran kayak apa ya kayak jewelry gitu loh atasnya cukup berat ini terus ini tuh kayak gelang gitu ya terbuat dari perak atau bukan perak sih kayak logam gitu berat di bawahnya ada kayak stiker goldia gini ini udah be tadi gua coba review juga sih dan udah gua pakai beberapa kali dan ini masih nempel di ongye gue kalau gue ini tuh ciri khas bulgari banget sih dia tuh nggak terlalu dominan yang kayak bentar nggak terlalu yang kuat-kuat kayak gimana ya balance gitu ya itu balance untuk segala racikannya gitu ya disini ada tulisannya goldia kelihatan ya bulgari goldia ini pakai B V L G A R I goldia G O L D E A wanginya tuh dia nggak nggak yang terlalu apa ya kayak kental gitu tapi dia tuh kayak apa namanya cerah gitu jadi mungkin lebih cocoknya dipakai buat siang hari gitu ya goldia ini untuk harganya untuk harganya ini sekitaran 1,7 ya 1,75 lah segitu antar ke 2 juta atau ke 1,5 nya ini dia tergantung kursinya sih kalau bisa ini tuh dibuatnya itu tahun 2015 tahun 2015 Hai ini buat cewek sih tapi kalau cowok yang pengen pakai ini juga oke-oke aja sih menurut gue karena dia tuh nggak terlalu Feminim yang Feminim yang rose-rose gitu mungkin ada ada varian lain yang apa goldia rose goldia itu pernah gue bahas juga sebelumnya di channel ini coba cari ya terus ada juga yang night 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 something-something gitu yang warna hitam kalau nggak salah kalau dibandingin sama yang rose sih gue lebih suka yang rose cuman kalau ini tuh kalau yang rose itu kan dia ya cewek banget gitu tapi kalau yang ini tuh kita bisa pakai nih cowok-cowok yang kebanyakan yang nonton channel gue tuh cowok ini tuh bisa dipakai jadi untuk topnotenya itu dia ada bergamot terus ada masknya gitu mask terus yang bikin dia kayak cerah fruity itu bukan dari bergamot tapi dari raspberry nya dari raspberry nya jadi kayak lebih fruity gitu lebih fruity jadi enggak terlalu floral gitu sih jatuhnya apa ya kalau gue kategori ini lebih cenderung kayak oriental floral meski meski sama ya sih fruity fruity cuman awalnya doang sih ya ini cuman awalnya aja yang pakai raspberry kalau nggak salah terus setelah beberapa lama nanti lo akan ketemu sama wangi-wangi kayak jasmine atau orange blossom gitu ya orange blossom tuh mirip banget sama jasmine gitu wanginya terus tetep masih ada masknya itu masknya tuh kuat banget dari awal sampai pertengahan tuh kuat banget terus gua mencium wangi yang kayak mistis hilang-hilang gitu hilang-hilang oke hilang-hilang entah kenapa bawaan gue tuh kalau hilang-hilang tuh dia kayak mistis gitu ya hmm jelas bukan bunga komboja sih ini ya 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 cuma kayaknya di kulit gue gampang batilan ya langsung apa oh ya tetep ini yang ini udah tadi tuh gua udah coba disini jadi ternyata udah masuk ke middle note kalau yang ini kan tadi gua semprotnya baru-baru aja Jadi raspberry nya tuh Bener-bener masih kecium banget Gue suka sih wangi raspberry tuh Bener-bener cocok banget Buat digabungin sama Floral-floral yang putih gitu Kayak jasmine Kayak bunga jeruk gitu ya Kalau yang disini Kita tuh udah kayak nyampe di Basenya sih ya Ini udah ketahuan Ini sedikit ada embernya Sebenernya gue kurang suka sih ember Tapi masknya masih kerasa sih Yang jelas gue nyampe Peceli nya sedikit Ada peceli sedikit gitu Nilam bahasa indonesianya Dan itu Ingredients yang paling gue suka sih Maka di semua parfum gue Selalu pake nilam Karena dia tuh Dia tuh Ngikat banget ya Dari bawahnya gitu Dan Jadi kayak Top note nya tuh Dia gak ini Gak apa namanya Gak hilang gitu aja Jadi kayak nyampurin top note Sama middle Sama base nya tuh Pas banget Cuman Cuman Disini tuh ada Kayak Wangi-wangian kayak leather gitu ya Tapi bukan leather nih Dan setelah gue Cari-cari Ternyata ini adalah Wangi kertas men Kertas Tapi kertasnya tuh Kertas dari Mesir katanya Jadi kalo gak salah tuh Kertas Mesir tuh namanya Kayak papirus Tau gak sih Papilon Papirus gitu Jadi Mereka biasanya Kalo lu suka main game Egypt dulu tuh Mereka produksi itu Dari Daun-daunan ya Daun-daunan Yang besar gitu Terus dikeringin Nah itu dia papirus Buat alat Buat tulis-tulis juga sih Jadinya Tapi menurut gue Kok belum coba sih yang hitam Tapi kalo menurut gue Dibandingin sama Rosgoldea Ini lebih kayak ke uniseksi Dibanding ya Dibanding sama Rosgoldea Terus Untuk sehari-hari Ini oke banget Kayak lu taruh di mobil Tapi jangan ditaruh di Apa Depan Dashboard gitu juga sih Goldea ini Kalo untuk malam hari sih Gue rasa Kurang ya Jadi kayak Lu tuh ke pesta malam hari Atau Lu bawa tidur gitu tuh Kurang Buat Kita relax gitu Tapi ya Ini cukup Kayak Ini lo gue gitu Gak terlalu keras juga Bisa dijadikan Sinator Sinator Atau base Sinator Badan lo gitu Dan lama-kelamaan tuh Mungkin dari papirusnya kali Jadi kayak Lebih powdery gitu loh Setelah beberapa jam Itu akan jadi powdery Dan itu tuh Enak banget gitu Jadi bener-bener Kayak nyatu sama aroma Badan kita Biasanya powdery gitu ya Jadi kayak Badan kita tuh Enteng gitu Diciumnya gitu Kalo cowok-cowok Biasanya kan Susah tuh Karena kita punya odor Yang sangat-sangat Kuat gitu Dominant Tapi kalo udah Ketemu sama Wangi-wangi yang powdery Gitu Itu gue rasa Jadi lebih kayak Apa ya Enak gitu Di bawah Bawa Bawaannya Gitu Aduh gila Wangi masknya tuh Kenceng sih Hmm Nah ini Dia ini tersedianya Di 25ml 50ml Sama 90ml Ini yang 90ml Menurut gue sih Kalo cowok Mendingnya potnya Ngedete aja Kalo emang ada Tapi kayaknya ini Gak ada sih Ngedete Gimana sih Menurut lo Cocok gak sih Buat Buat kado Buat cewek lo Atau Mungkin kenalan lo Atau mungkin Klien lo Cewek Gitu kan Ini sih Kayaknya mewah banget ya Jadi dari botolnya sendiri Kayak perhiasan sih Cocok lah Buat kado Oke segitu aja Dari gue Singkat Mudah-mudahan lo suka Jangan lupa di Klik like And subscribe Kalo berguna banget Jadi See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax